Assalamu'alaikum, selamat pagi, masyarakat Kota Malang. Saat ini kami sedang berada di Mergosono, Kota Malang. Bahasanya di kelurahan Mergosono ini, saat ini sedang dilaksanakan pembatasan sosial bersekena lokal. Jadi untuk membatasi mobilitas orang yang akan masuk ke wilayah kelurahan Mergosono, Kota Malang. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Gang 5. Dan saat ini ada Bapak Wali Kota Malang, Sutihaji, bersama dengan rombongan meninjau langsung bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala lokal yang ada di kelurahan Mergosono, Kota Malang. Bisa dilihat ini beberapa kedaraan yang orang-orang yang akan masuk ke daerah Mergosono, Kota Malang. Amin, Pak. Dicek kondisi tubuhnya. Saat ini orang-orang yang akan masuk ke wilayah Mergosono dicek dulu suhu tubuhnya. 37,3. Ya, ini ada salah satu masyarakat yang setelah dicek kondisi tubuhnya itu 37,3 yang artinya harus berhenti terlebih dahulu karena melewati batas yang diterapkan. ya, pembatasan sosial berskala lokal ini ya hampir saja dengan pelaksanaan PSBB waktu lalu di Malang Raya. Jadi ketika ada masyarakat yang akan masuk ke wilayah Malang Raya itu tetap di cek kondisi suhu tubuhnya. Dan saat ini PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal dilaksanakan di Kelurahan Mergosono mengingat di Kelurahan ini ada sekitar 22 warganya yang positif COVID-19 atau virus Corona yang kasus tersebut terjadi berdasarkan klaster keluarga. Pembatasan sosial berskala lokal yang dilaksanakan di Kelurahan Mergosono Kota Malang ini dilaksanakan mulai pukul 7 tadi pagi dan rencananya akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan yang sembari menunggu evaluasi nanti dari Pak Lurahan Mergosono dan juga dari Pak Camat dan juga dari petugas dari kepolisian. Penutupan jalan di Kelurahan Mergosono ini hampir semua jalan ditutup dan yang dibuka untuk akses masuk saja ke Kelurahan Mergosono ini hanya melewati jalan Kolonel Sugiono Gang 5 dan akses keluarnya nanti masyarakat bisa melewati jalan Kolonel Sugiono Gang 3A di batas-batas wilayah Mergosono seperti yang menghubungkan ke wilayah kecamatan maksud saya ke wilayah Bumiayu, Buring dan juga ke Muarto di jembatan-jembatan itu semuanya ditutup semua dan juga di Gang 7, Gang 9 atau di dekatnya Rumah Sakit Pantin Timbala itu semua gang juga ditutup dan akses yang dibukanya akhirnya melalui Mergosono Gang 5 dan keluarnya harus melewati Mergosono Gang 3A seperti ini kondisi yang ada pada saat penerapan PSB Lari Pertama ini terlihat sangat padat karena juga ada pemantuan langsung dari Bapak Wali Kota Malang Setiaji bersama dengan Bapak Camat Gedung Katang, Bapak Doni terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati